Halo teman-teman, saat ini kita sudah ada di mobil bersama salah satu anggota tim saya, yaitu Jessy. Halo Jessy, jadi kita menaiki mobilnya Patricia. Halo guys, saya sedang di perjalanan menuju BMKG di Kediri. Ini teman saya, otomobil. Halo Lepit. Halo. Halo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di BMKG Kediri. Jadi kita akan mulai mempelajari alat-alat apa saja yang dipakai untuk melihat seperti BMKG biasanya. Selamat pagi, adik-adik sekalian. Sekarang kita ada di taman, sebuah taman yang namanya Taman Alat, Taman Alat Klimatologi. Kenapa namanya Taman Alat? Karena taman ini dipakai untuk menempatkan alat-alat klimatologi. Nah, alat-alat klimatologi itu fungsinya untuk mengukur cuaca atau mengukur unsur cuaca dan unsur item. Yang terkaitannya dengan pengamatan keluarga, pengamatan keluarga. Nah, disini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu ya. Nanti mungkin bisa diambil pelajarannya. Kalau ada yang ditanyakan, mungkin silahkan. Sip ya? Dulu alatnya terbanyak. Nah, ini alat ini alat terutama kita. Ini namanya ARWS. Jadi ada tulisannya di sini ya. ARWS. Jadi ARWS ini kepanjangannya Automatic Rainwater Sampler. Automatic Rainwater Sampler. Di mana alat ini digunakan untuk mengambil sampel air hujan. Jadi ketika ada hujan turun, hujan mengenai sensor ini dia akan terbuka. Nanti air hujan akan masuk dan akan ditampung ke penampungan. Setiap seminggu sekali atau setiap hari Senin ya, kita akan ambil sampel airnya. Dan kita akan cek bagaimana kandungan dari air hujan itu. Apakah air hujannya asal? Sangkar. Nah, itu ada namanya Sangkar Meteorologi. Pak, yang di dalam ini apa, Pak? Sangkar burung? Sangkar Meteorologi ini apa? Ini alat yang digunakan untuk menempatkan alat-alat meteorologi. Khususnya kalau di stasiun ini, dia ada 4 termometer. Ada termometer maksimum, maksimum ada tulisannya. Ini untuk mengukur suhu paling panas dalam sehari. Jadi dalam sehari itu, paling panas itu berapa sih cuacanya itu? Nah, itu diukur dengan alat ini. Kemudian termometer suhu minimum. Nah, ini untuk mengukur suhu paling dingin dalam sehari. Jadi malam tadi itu suhunya paling dingin berapa sih? Itu diukur pakai alat ini. Nah, ini ada termometer bola kering dan termometer bola basah. Makanya ada airnya di sini. Ada sumbu dan ada airnya. Nah, kedua alat ini digunakan untuk mengukur pelembaban udara. Unik ya? Ini namanya adalah panci penguapan. Panci penguapan? Jadi kenapa namanya panci penguapan? Ya, sesuai dengan namanya ya, dia dipakai untuk mengukur penguapan air. Penguapan air. Apa sih penguapan air itu? Adalah proses perubahan air menjadi uap air. Jadi airnya itu nanti dia makin lama makin sedikit. Karena dia berubah menjadi uap, dia menguap. Menghilang. Nah, berapa banyak air yang menghilang dalam proses penguapan itu diukur dengan alat ini. Nah, ini panci. Jadi kita baca alat ini. Kita ukur setiap tiga kali sehari. Pagi, siang, dan sore. Misalkan pagi ya. Itu ketinggian air kan segini ya. Nanti siang kan kalau nggak ada hujan kan airnya turun. Karena menghilang airnya. Nah, penurunan air itu nanti akan kita ukur. Berapa sih turunnya? Berkurangnya berapa sih air ini? Nah, itulah nilai dari penguapan. Kita ukurnya dengan ini. Di sini ada kayak penggaris ya kalau teman-teman lihat. Penggaris. Nah, kita akan putar-putar seperti ini. Supaya yang bagian yang runcing ini dia tepat di permukaan air. Nanti kalau dia menguap, airnya akan turun. Dia akan muncul begini. Terus kita putar lagi. Kita putar lagi. Supaya dia pas di permukaan air. Nanti kita baca. Hasil pembacaan yang pagi. Nanti dikurangi sama yang siang. Itulah nilai dari penguapan. Nah, putar-putar ini. Ini namanya cap counter anemometer. Sudah tahu dong alat-alatnya yang dipakai di sini untuk membuat informasi iklim itu apa saja. Sudah ya? Kalau masih ada yang mau tanya, boleh nanti berbicara sedikit ya. Jadi sekarang saya akan sampaikan sedikit saja perkenalan terkait apa saja istilah, bagaimana kita bekerja di sini. Nah, jadi adik-adik sudah tahu dong ya, pada meteorologi, klimatologi, dan geofisika itu dia ada tiga bidangnya. Ada meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, kalau di sini, tadi stasiun apa namanya? Jadi, stasiun meteorologi di Indonesia Negara Barat ini ada di Bandara, Lombok, ada di Sumbawa, di dekat bendaranya, ada juga di Numan. Kemudian stasiun geofisikanya ada di Matarang, di Eksi Matarang. Nah, jadi apa bedanya meteorologi, klimatologi, dan geofisika? Kira-kira, adik-adik sudah ada yang tahu belum atau pernah dengannya apa bedanya. Kalau boleh, maksudnya kena sedikit kan, jadi kita bisa mener suara teman-teman kita ya. Kalau klimatologi, klimatologi yang berklaim, kalau meteorologi buat kekuasa, biologisika, yang buat kekuasa. Jangan lupa, adik-adik, apa? Jessica, wah sudah jago ya teman-teman ternyata. Betul, jadi kalau meteorologi itu dia informasinya terkait kekuasa. Kalau klimatologi, informasinya tentang kekuasa. Wih, kalau geofisika tentang gumpah, siapa yang tadi pagi, kini hari, melalui gumpah? Masa ya? Saya ya. Setelah ya? Jadi terimakasinya gumpahnya kesempatan ada di Selatan, Matar-Selatan, dengan tanggungkuluh 74, tapi tidak ada gumpah yang diselesaikan. Nah ya, sudah jelas ya? Lanjut. Jadi ini ya lengkapnya, kalau meteorologi itu ilmu yang mempelajari tentang cuaca, dan klimatologi mempelajari tentang iklim atau musim. Kemudian biofisika tentang gumpah bumi dari eukimofisika ya, tentang alat kekuasaan. Nah, tadi metodologi cuaca, klimatologi iklim. Jadi apa sih bedanya cuaca dan iklim itu? Kira-kira apa yang membedakan cuaca dan iklim? Terima kasih telah menonton!